Di Dusun Kodam Bawah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terdapat sekolah gratis bernama Sekolah Alam Leuser. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center, guna melahirkan generasi muda yang dapat menjaga dan melestarikan ekosistem alam, khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Selengkapnya dalam segmen sekitar kita berikut ini. Awalnya kita bangun untuk membantu anak-anak di sekitar hutan leuser ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang baik secara gratis sehingga mereka memiliki kesempatan belajar untuk lebih baik lagi masa depannya, mencintai masa depannya dan juga mencintai hutan dan alam di sekitar leuser ini. Di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, tepatnya di Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, berdiri megah sebuah bangunan sekolah bernama Sekolah Alam Leuser. Sekolah ini didirikan pada tahun 2018 oleh Yayasan Orangutan Sumatera Lestari, Orangutan Information Center. Sekolah Alam Leuser menjadi satu-satunya sekolah menengah pertama di Desa Bukit Mas. Berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, sekolah alam ini didirikan di lahan bekas kebun sawit seluas 100 hektare yang berhasil direstorasi oleh Orangutan Information Center atau OIC. Pendiri Yayasan sekaligus Pembina Sekolah Alam, Panut Hadi Siswoyo mengatakan, sekolah alam ini jelas bertujuan untuk mendidik dan mencetak generasi muda yang peduli terhadap kelestarian alam dan ekosistem di dalamnya. Sekolah Alam Leuser ini adalah sebuah konsep pelayanan, karena memang ini gratis bagi seluruh siswa yang belajar dan yang mau belajar ke sekolah Alam Leuser. Semua kita fasilitasi bahkan dari seragamnya dan juga buku-bukunya dan bahkan tidak membayar uang SPP sama sekali. Jadi sebenarnya ini sebuah program yang memang membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas, terutama di Kabupaten Langkat dan di Sumatera Utara ini yang memang di banyak dusun-dusun yang sangat terpencil, sangat sulit untuk mendapatkan akses pendidikan setelah SD. Sekolah Alam Leuser memberikan pendidikan secara gratis bagi anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Ada sekitar 39 siswa yang belajar di Sekolah Alam Leuser ini. Untuk bisa bersekolah di sini, mereka hanya perlu membawa tanaman yang kemudian ditanam di pekarangan sekolah. Selain mendapatkan pendidikan formal sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional, anak-anak sekolah alam juga mendapatkan materi tentang lingkungan hingga konservasi alam. Seperti bagaimana menanam pohon, menjaga dan merawatnya hingga besar. Ini merupakan salah satu dasar penting untuk melahirkan generasi yang cinta terhadap lingkungan. Penguatan kita sebenarnya yang berkaitan dengan alam, itu ada muatan lokalnya, muatan lokalnya itu kita sebutnya itu adalah permakultur. Nanti kalau ini bisa kita dalami lagi. Permakultur itu di kelas tujuh itu penguatan ilmu konservasi. Jadi mereka belajar tentang pohon, satwa flora dan fauna yang ada di Taman Nasional, menanam pohon, pengamatan, monitoring pertumbuhan pohonnya seperti apa. Di kelas delapan itu mereka lebih penguatan ilmu konservasinya itu di sosial budaya. Jadi ada budaya-budaya lokal yang cenderung melestarikan alam sebenarnya. Kita berharap anak-anak nanti yang setelah lulus dari sini, mereka punya modal skill sehingga mereka bisa hidup di real life-nya itu tanpa lagi harus melakukan pelanggaran-pelanggaran yang khususnya itu untuk merusak lingkungan. Jadi kita mencoba mengedukasi mereka, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, dan membekali mereka ilmu-ilmu entrepreneur. Anak-anak sekolah alam juga diajarkan tentang berkebun organik. Mereka bisa memanfaatkan lahan sekolah untuk menanam sayuran maupun tanaman apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan. Seperti kali ini, mereka memanen bunga rosela untuk kemudian dijadikan aneka olahan makanan dan minuman yang menyehatkan. Mereka juga diajak untuk berwira usaha dengan membuat produk kerajinan yang berasal dari alam. Seperti selai rosela, asam sunting, sabun serai, minyak serai, dan lainnya. Salah satu siswa yang sudah menerapkannya secara langsung adalah Sharifah, warga desa Gunung Mas yang kini duduk di kelas 8. Setiap hari di sela-selai jam istirahat sekolah, Sharifah menjual berbagai jenis jajanan tradisional yang ia masak sendiri. Biasanya kalau nasinya 50 biji, gorengannya sekitar ada 40-an gitu, waktu esnya kadang cuma bawa 15. Tapi nanti lakunya kadang cuma dapat 60 ribu, nanti ada juga yang nggak laku gitu sebagian gitu. Dari penjualan saya, saya mengerti tentang pembelajaran wira usaha yang ada di sekolah saya bisa saya manfaatkan menjadi penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Saya sih punya visi untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan sekolah kita ini dengan membangun sekolah menengah tingkat atas, sekolah menengah kejuruan. Cita-cita saya sih sebenarnya ingin membangun SMK Pertanian di sini karena memang sesuai dengan kondisi yang dulunya ini adalah perkembunan monokultur sawit, kemudian kita ubah menjadi parmakultur. Kelak anak-anak lingkar Taman Nasional Gunung Leuser diharapkan dapat menjadi generasi yang mencintai alam dan ekosistem di dalamnya. Sebab menjaga alam, sama artinya dengan menjaga keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Terima kasih telah menonton!